Serikat Pekerja Perum Percatakan Negara Indonesia atau PNRI mengadukan adanya perbedaan angka pemasukan proyek IKTP hingga 1,3 triliun rupiah. Perbedaan ini terdapat dalam laporan keuangan tahun 2013-2014 lalu. Sebagai Ketua Konsorsium Percatakan Negara yang merupakan pemenang tender pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik, Perum PNRI dalam dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto disebutkan mendapat 1,6 triliun rupiah. Namun hasil audit laporan keuangan Perum PNRI menunjukkan adanya selisih sekitar 1,3 triliun rupiah. Serikat Pekerja menduga adanya penyelewengan uang dari pemasukan proyek KTP elektronik. Hal inilah yang juga diduga mengakibatkan uang jasa produksi tidak lagi diterima lebih dari 350 karyawan sejak tahun 2014. Selain itu Serikat Pekerja juga menyatakan dukungannya dan meminta KPK memperjelas alur 1,3 triliun rupiah yang belum detil dijelaskan dalam surat dakwaan. Selisihnya itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Selamat menikmati.